Sesungguhnya boleh apa tidak guru ngaji minta bayaran? Itu ulama fikih ada khilaf, perdebatannya panjang. Apa dalilnya? Inna ahakka ma'akathum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya, sesuatu yang memang paling berhak untuk dimintakan ajran upah, kitabullah ketika kau membaca atau mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabiyyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa manqara wa hakafid tajwidin azman hurrira Samaituhu hidayatasi biyani arju ilahi gaya tariduani Kan begitu. Walaupun sudah hafal ini harus dipraktekan. Itu kalau bilang off, kalau kol-kolahnya belum kedengeran itu enggak naik-naik itu fatihah Pak. Insya Allah ngaji Qurannya bagus, biasanya nanti lanjut ke pelajaran-pelajaran berikutnya bagus. Nah, saya ingin katakan kepada wali santri Kiroati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini termasuk yang harus bersyukur. Karena kalau anaknya sudah diwisuda Kiroati, hataman setahu saya ya. Kalau saya salah ya mohon maaf, insya Allah saya boleh bisa katakan jamin santri Kiroati. Ini insya Allah semuanya bagus bacanya. Alhamdulillah. Dan kalau sudah bagus, masalah lagu belakangan. Yang penting faseh. Karena kalau sudah faseh, itu yang nomor satu, sah lah dia menjadi imam kita. Dulu saya ketika ngaji Qur'an, Bapak, termasuk pesantren Qur'an, saya selalu memperhatikan ayah saya setiap kali nengok saya di pesantren, itu pasti kalau tidak maaf bawa kue, pasti bawa amplop. Buat siapa? Buat gurunya. Lalu saya yang kecil ini polos, umur saya sekitar segini. Saya nanya sama ayah saya, Abah, kenapa kalau Abah nengok saya selalu bawa amplop, selalu bawa tentengan buat Pak Kiai, Pak Ustadz. Ayah saya dulu menjawab, kata beliau, Zulfa, kamu ini sebenarnya untuk belajar ngaji Qur'an, dan juga untuk mengajarkan akhlak, adalah tanggung jawab Bapakmu. Tapi Bapakmu ini sibuk, walaupun Bapak saya kiai juga, tapi Bapak saya juga sibuk mengajar ngaji ke sana kemari. Karena ayahmu ini tidak bisa mengajari kamu langsung, maka kamu saya titipkan di sini, belajar Qur'an, belajar ngaji, belajar akhlak. Itu artinya, kewajiban Bapakmu ini sekarang bergeser, diamanatkan kepada para guru. Sebagai rasa terima kasih ayahmu pada guru-guru di sini, maka kamu harus tahu ayah setiap datang, pasti bawa amplop, bawa kue. Subhanallah. Nah dari sini saya diajarkan bagaimana menghormati para guru-guru, apalagi guru Qur'an. Bapak Ibu, tentu nasihat tadi, diberikan untuk para wali murid. Tapi untuk para guru, tetap nasihatnya adalah ikhlas. Kalau kita bicara, sesungguhnya boleh apa tidak, guru ngaji minta bayaran. Itu ulama fikih ada khilaf, perdebatannya panjang. Kalau yang hati-hati, warok, memang biasanya tidak mau minta. Walaupun minta bayaran, secara fikih, boleh. Cerita sohabat Said Al-Khudri, dalam tafsir Ibnu Kathir, itulah yang kemudian menjadi dalil, oleh para ulama fikih, bolehnya seorang guru, terutama guru ngaji Qur'an, minta bayaran. Kenapa? Karena dulu, Bapak Ibu, ada cerita. Sohabat Said Al-Khudri, bersama beberapa rombongan, melakukan perjalanan. Lalu kemaleman, mampir di sebuah Al-Hay, Al-Hay itu satu perkampungan. Rupanya mereka minta istidhafah, supaya dijamu, numpang nginep di kampung itu, tidak dikasih. Akhirnya, Sohabat Said Al-Khudri, nginep lah di luar kampung. Rupanya ada kejadian pada malam hari itu, kepala kampung dipatok kala jengking. Inna Sayyidal Hayyi ludiqa. Kepala kampungnya dipatok kala jengking. Cari obat kesana kemari, cari obat kesana kemari, enggak ketemu. Akhirnya ada yang ingat, Tuan-Tuan, bukankah itu ada rombongan sohabat, katanya dari Medina, barangkali ada di antara mereka, yang bisa mengobati kepala kampung kita. Ya udah kita datangi. Begitu datangi, yang didatangi kepala pimpinannya, namanya Said Al-Khudri, sahabat Said Al-Khudri. Kata orang kampung tersebut, Wahai Fulan, Wahai Tuan, Said Al-Khudri, Inna Sayyidana ludiqa. Kepala kampung kami, beler, atau dipatok kala jengking, sehingga tidak bisa jalan. Berkenankah ada di antara bapak-bapak, saudara-saudara, yang bisa mengobati kepala kampung kami? Kata Said Al-Khudri, Boleh, saya akan obati. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Kalian ini kami tadi sore minta menginap, tidak dikasih menginap. Sekarang, kepala kampung Anda dipatok kala jengking, minta tolong kami. Sekarang kami mau minta perjanjian. Apa itu? Kalau nanti kepala kampung kami obati, lalu sembuh, kami minta upah. Apa upahnya? Kami ini ada sekitar 40 orang, kalau sembuh, nanti kami minta diupahi 40 kambing. Ini nanti dalam fikir, ada yang memasukkannya dalam bab ju'alah namanya. Bab ju'alah. Nah, bolehlah katanya, kalau cuma 40 kambing pada masa itu, memang rata-rata peternak, 40 kambing kecil. Ketika sahabat Syed datang ke kepala kampung, saudara-saudara, ternyata sampai di sana, sahabat Syed Al-Khudri, hanya membaca fatihah. Dibacain fatihah, itu kaki kepala kampung disebul, sambil diludahin. Sesudah baca fatihah. Ajaib. Ini ada dalam tafsir Ibn Kathir. Ajaib. Seketika itu kepala kampung yang tadinya tidak bisa jalan, bangun, fa'inama fa'ka'an nama nusyitha min iqal. Dia seperti orang yang dilepas kemudian dari ikatan. Langsung jalan, Pak. Ih, kok sembuh? Kok sembuh? Ajib. Itu yang namanya sahabat Syed, ditanya oleh temannya, lu bacain apa katanya? Gua bacain fatihah doang katanya. Kok bisa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis, al-fatihatu lima kuriat laha. Fatihah itu dibaca untuk tujuan apa saja, insya Allah manjur. Sudara-sudara begitu dibacain fatihah, dan kemudian sembuh, dibayarlah singkat cerita 40 kambing itu. Begitu sudah nerima 40 kambing, terjadi diskusi keras diantara sahabat. Ada sahabat yang bilang, Hey Syed, saya gak mau nerima kambing itu. Kenapa? Kau jual Al-Quran, masa kau hanya baca fatihah, kau hanya mengobati dengan membaca Quran fatihah, kau minta upah 40 kambing. Kata sahabat Syed, Sudahlah tidak usah diskusi panjang. Nanti kalau sampai Medina, kita lapor sama Nabi, boleh apa tidak? Sudara-sudara begitu sampai Medina, singkatnya, dilaporkan apa yang terjadi, di mana sahabat Syed Al-Khudri meminta bayaran 40 kambing hanya dengan membaca fatihah, Nabi tersenyum. Kata Nabi, Tidak tahukah kalian, An-Naha Hiyar Ruqyah, fatihah itu memang surat yang dibaca untuk meruqyah, untuk menjampi dan mengobati orang. Sudah benar itu Syed? Benar. Yang kedua, apa yang dilakukan Syed Al-Khudri tidak salah kata Nabi, Inna Ahakka Ma Akhathum Aleyhi Ajaran Kitabullah. Nah ini, ini dalil, kalau TPK atau Gria Santri Darul Furqon mau minta SPP, ya ini dalilnya, ini dalilnya. Jadi saya diundang ke sini, ini oleh Kienurul Yakin hanya untuk menjelaskan dalil supaya nanti SPP-nya naik. Apa dalilnya? Inna Ahakka Ma Akhathum Aleyhi Ajaran Kitabullah. Sesungguhnya, sesuatu yang memang paling berhak untuk dimintakan ajaran upah, Kitabullah. Ketika kau membaca atau mengajarkan Al-Quran. Maka nanti para ulama fiqih menjadikan hadis ini sebagai dalil yang utama bahwa orang ngajar ngaji boleh minta bayaran. Dan memang sepantasnya dibayar. Tadi Pak Guru cerita, kalau di Arab itu guru ngaji, Masya Allah bayarannya banyak. Itu betul. Terima kasih. Terima kasih. destombra memory